Cara menghubungi Meta gimana sih bang, kalau sudah verifikasi? Cara menghubungi Meta gimana sih bang, kalau sudah verifikasi? Oke teman-teman, jadi seperti ini, jika kalian ingin menghubungi Meta, yang pertama kalian harus login ke Facebook profesional kalian yang sudah verifikasi centang di sini, verifikasi Meta. Walaupun saya belum verifikasi Meta, tapi saya sudah pernah mengaktifkannya. Jadi saya tahu lah ya bagaimana cara menghubungi Meta. Intinya jika kalian sudah verifikasi Meta, sudah ada fitur centang birunya, kalian login seperti ini, kemudian kalian tekan kembali di bagian menu, ini ada menu, terus kalian scroll ke bagian bawah, teman-teman. Nah, kemudian di sini ada yang namanya bantuan dan dukungan, kalian pilih saja. Kalau kalian belum aktifkan verifikasi Meta, jadi pilihannya cuma segini doang teman-teman. Ada pusat bantuan, kotak masuk dukungan, laporan masalah, ketentuan, dan kebijakan. Tapi kalau kalian sudah verifikasi Meta, maka di sini ada menu tambahan, yaitu Meta Support. Kalian pilih saja di bagian Meta Support, kemudian nanti kalian akan diarahkan untuk menghubungi Meta. Nah, caranya bagaimana menghubungi Meta? Nanti ada pilihan yang pertama, kalian bisa menghubungi lewat Messenger atau lewat Inbox, seperti itu. Atau pilihan yang kedua, kalian bisa lewat Gmail. Nah, silakan kalian mau berkomunikasi dengan Meta, menggunakan Gmail, atau menggunakan fitur Inbox, seperti itu, guys. Semua kelukesah kalian, silakan kalian tanyakan ke Meta. Dan nanti pada saat chattingan dengan Meta, pastikan kalian selalu standby. Jangan kalian ditinggal kayak gitu, karena waktu Meta untuk menjawab pertanyaan kalian itu sangat terbatas. Oke, teman-teman. Seperti itu, semoga bisa dipahami ya. Pertanyaan berikutnya dari Gania Vlog. Kak, kenapa ya? Setelah fitur bonus kebuka, malah keluar tambahkan info pajak. Padahal, di akun pembayaran sudah verifikasi hijau. Bermasalah tidak ya, kak? Jadi, seperti ini, teman-teman. Ketika ada fitur monetisasi baru yang harus disiapkan, maka nanti kalian akan diminta untuk menyiapkan akun pembayaran, serta kalian diminta untuk mengisi info pajak. Seperti itu ya, guys. Walaupun kalian sudah pernah mengisi pembayaran, seperti itu. Tapi kan ini ada yang monetisasi baru. Sehingga monetisasi yang baru ini, yang bonusnya itu tetap harus dikaitkan ke akun pembayaran, serta harus mengaitkan info pajak. Seperti itu ya, guys. Jadi, itu tidak bermasalah pada akun kalian. Silakan diisi sesuai dengan identitas kalian masing-masing. Selamat menikmati. Terima kasih.